Well, hello people with the spirit of learning. Selanjutnya kita akan menggunakan property Tailwind atau utility yang telah disediakan untuk membuat efek hover. Jadi ketika kita sorot kursor kita pada menu product, dia akan berwarna ungu ya. Nah, di sini kita bisa masuk kepada Visual Studio Code. Ini kalau biar nggak kepotong kodingannya nih, biar kita view waterwrap aja. Dia nanti nggak perlu scroll ke kanan. Jadi lebih enak. Nah, di bagian AHRF kita perlu menambahkan kelas. Jadi kita perlu memberi warna terlebih dahulu dan ukuran. Pertama dia text-based. Untuk warnanya sendiri kita pakai warna indigo 950 biar lebih gelap. Lalu ketika di hover, saya pengen warnanya tuh ungu menggunakan violet ya. Violet 700 seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy aja. di berbagai navigasi yang kita gunakan saat ini. Nah, ketika kita coba, dia warnanya berubah ya. Seperti ini. Mungkin teman-teman ketika di hover, mau lebih tebal. Oh, boleh. Kita tambahin aja di sini. Hover, terus font semi-bold. Jadi kita bisa copy lagi. Ini kurang D ya. Semi-bold. Nah, di sini ketika di hover, dia menjadi lebih tebal ya. Jadi kalau dari jarak jauh, itu lebih kelihatan. Nah, untuk efek hover ini, juga bisa kita implementasiin ke button sign-in. Nah, di bagian button sign-in, ketika di hover, kita mau warna backgroundnya berubah. Menjadi ungu, misalnya. Berarti hover, background, indigo, sorry, violet, 700. Nah, D jadi warna ungu. Ini enaknya pakai tailwind tuh. Kita hanya perlu menulis utility yang udah ada. Itu tinggal di HTML aja. Nggak perlu custom CSS juga udah. Bisa ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba masuk kepada bagian di hero ya. Seperti ini. Jadi ada konten di sebelah kiri. Terus juga ada image atau illustration di sebelah kanan. Nah, kita fokus di sebelah kiri dulu. Berarti kita perlu masuk ke Visual Studio Code lagi. Ini navigasinya kita tutup karena kita udah selesai. Kita akan menggunakan HTML section untuk hero. Ya, kita sebutnya hero aja. Nah, di bagian hero ini kita perlu mengatur terlebih dahulu untuk lebarnya. Kita samain aja seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nanti di dalamnya baru kita akan mengatur flex-nya. Jadi, pertama kita fokus kepada ini dulu. Di sini kita perlu klik kanan lalu copy sebagai SVG. Kita copy. Nah, setelah itu kita perlu bikin small batch. Jadi namanya small batch. Terus kita kasih flex. Dia kanan-kanan kiri berarti flex row. background-nya putih. Terus dia radius-nya full. Nah, ketika kita refresh. Kita lihat di sini udah berhasil. Dan kita perlu memberikan sebuah padding. Untuk padding-nya sendiri kita kasih aja kanan-kirinya itu sekitar 16. Kalau untuk atas-bawahnya sekitar 8 aja cukup. Nah, dia seperti ini. Oke. Lalu kita akan membutuhkan sebuah label atau text tambahan. Jadi setelah SVG kita tambahin aja di sini text-nya itu base aja ya. Text base. Terus juga dia tebal. Semi-bold. Lalu warnanya text indigo 950. Nah, untuk text-nya sendiri. Pertama kita aktifin dulu aja untuk developer mode-nya di Vigma. Biar lebih enak ya. Di sini kita copy. Lalu kita paste. Setelah itu dia udah berhasil membuat batch. Hanya perlu kita menambahkan sebuah gap ya. Kalau horizontal gap apa? Ingat-ingat. Gap X. Nah, di sini gap X. Mungkin sekitar 8 aja berarti 2. Nah, udah cukup ya. Dan sekarang kita sudah memiliki sebuah small batch. Hanya perlu kita atur lagi ukurannya nanti di bagian parent-nya. Atau wrapper-nya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian header. Di sini ada heading-nya. Sebutannya. Heading 1. Bisa kita copy aja. Lalu akan kita letakkan di bawah small batch. Oke, seperti ini. Karena dia ada baris 1 dan baris 2. Kita bisa pakai break ya. Di sini. Nanti kita akan kasih utility. Di mana break-nya ini tidak akan bekerja pada bagian mobile. Sehingga tampilannya menjadi lebih rapi. Nah, untuk utility-nya. Untuk H1 ini. Kita sama untuk warnanya text indigo. 950. Terus dia font-nya itu custom. Ya. Untuk URL-nya itu saya sudah siapin. Nanti teman-teman bisa copy aja. Jadi. Untuk URL-nya kita coba paste di sini ya. Setelah tellwin. Nah, ini silahkan di-pause aja videonya. Terus teman-teman ketik manual. Jadi, saya import font untuk kelas display. Setelah itu juga untuk pop-in sebagai body-nya. Nah, untuk meng-custom-nya. Di sini kita bisa gunakan font. Namanya langsung ya. Font pop-ins. Jadi, ketika kita lihat. Dia sudah menggunakan font pop-ins. Nah, sedangkan heading-nya. Dia itu menggunakan font class display. Berarti. Di bagian heading. Di sini kita font. Class. Sorry. Display. Seperti ini. Jadi, ketika kita refresh. Dia font-nya sudah berubah seperti ini. Mungkin kita hanya perlu mengatur ukurannya saja. Nah, di bagian sini. Untuk bagian ukuran. Karena dia tidak ada preset aslinya. Di tellwin. Kita harus menggunakan arbitrary value. Jadi, untuk di sini. Ukurannya adalah. 70 pixel. Oke. Dan lane height-nya itu none. None itu artinya 1. Atau 0. Coba. Saya lupa. Leading. Kalau leading none itu. Artinya 1 ya. 1 ya. Jadi, emang sering-sering buka dokumentasi. Tellwin aja. Biar ingat juga teman-teman. Terus di bawahnya ada. Seperti deskripsi tambahan. Dia text base. Karena 16. Terus leading loose. Menggunakan warnanya text gray 500. Nah, sama ya. Di sini kita perlu tambahkan sebuah break. Oke. Sudah mulai kelihatan. Bagian header yang menarik. Dan kalau kita lihat di bagian button. Kita punya dua button ya. Sama dengan di bagian atas. Jadi, sebenarnya kita bisa copy bagian sign in aja dulu. Kalau teman-teman males nih buat ngetik ulang lagi. Tinggal copy aja dari button sign in. Terus setelah itu kita bisa paste. Cuma di sini backgroundnya diganti ya. Dari indigo menjadi violet. Sedangkan ketika di hover. Dia dari violet menjadi indigo. Jadi, memang kebalikannya. Terus warnanya tetap putih. Fontnya itu semi-bold juga. Cuma di bagian paddingnya. Itu perlu kita perbesar ya. Karena di sini dari segi textnya juga lebih banyak. Free trial. Kita ganti dulu aja. Oke. Setelah itu untuk ukurannya dia menggunakan LG ya. Text LG. Oke. Sudah tebal. Sekarang kita hanya perlu mengatur ulang. Lebarnya. Berarti di sini kita pakai PX10 aja. Untuk PY-nya PY4. Berarti 20. Eh, 16 ya. 4 x 4, 16. Nah, ini cukup seperti ini. Ini belum rapi. It's okay. Nanti kita bisa rapikan kembali ya. Yang penting sekarang kita punya HTML structure-nya terlebih dahulu. Nah, terus untuk bikin button seperti ini gimana? Ada icon, ada label-nya juga. Jadi, kita bisa menggunakan SVG juga. Di sini kita copy sebagai SVG. Terus kita bikin AH ref lagi. Oke. Pertama SVG-nya kita paste. Nah, setelah di SVG-nya, kita tambahin schedule demo. Seperti ini. Sehingga dia akan kanan-kiri nantinya. Cuman, di bagian sini belum kita atur sebagai flex. Oke. Gap-nya kita atur aja 8 ya. Nah, sekarang udah kanan-kiri. Cuman, sekarang layout-nya masih berantakan. Karena memang belum kita rapikan. Jadi, sekarang kita akan coba rapikan terlebih dahulu. Nah, di bagian small batch. Sampai bagian AH ref yang schedule demo. Ini kita seleksi aja dulu. Kita cut. Karena kita perlu bikin flex dulu. Flex, flex row. Oke. Seperti ini. Nah, di sini kita perlu membagi dua ya. Jadi, kita bikin div lagi. Oke. Nah, di div ini kita perlu menggunakan flex, flex call. Karena di atas bawah atau vertikal. Sehingga lebih rapih. Tidak saling timpah seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat di figma. Button-nya itu dia satu parent. Berarti kita perlu bikin flex juga. Sama seperti dengan button sign in sebelumnya ya. Nah, di bagian kedua AH ref ini. Kita cut dulu. Kita bikin flex. Flex row. Terus gap-nya itu mungkin sekitar 16 cukup ya. Jadi, dia seperti ini. Kalau buat rata tengah, tadi pakai apa? Item center. Alright. Di bagian CTA sudah mulai rapi. Sekarang kita hanya perlu menambahkan gap dari bagian sini. Untuk gap-nya sendiri kita pakai 40 aja. Jadi, di bagian flex call kita gap Y 10. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di hero. Dia ada jarak ke atas dan ke bawah 100. Berarti kita bisa menggunakan PX 100 ya. Nah, di bagian sini berarti di bagian hero. Kita tambahin PY. PY itu berarti padding atas dan ke bawah. Sekitar 12 aja. 12 cukup sih. Oke. Kesini sudah 100 ya. Sebentar. Ini kayaknya nggak jalan dia. Background blue 300. Untuk mastiin dulu. Oke. PY 12 kayaknya kurang masuk ya. Mungkin di sini kita perlu kasihnya itu angka arbitrary aja ya. PY. Oh, sorry. Sebenarnya PY 12 itu dia sudah ngasih padding-nya sekitar 40 lebih ya. 48 kalau nggak salah. Nah, di sini sudah ada 48 ya. Jadi, sebenarnya atas-bawah sudah dikasih 48. Cuma kalau di sini 100, berarti di bagian navigasinya, dia juga perlu diberikan PB. Jadi, kalau atas kan sudah nih pakai MT 10. Nah, mungkin bawahnya kita kasih PB aja. PB 12. Nah, ketika di refresh, dia jaraknya sudah 100 seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, di bagian small batch ini, dia ukurannya itu kepanjangan. Karena dia sesuai dengan orang tuanya, whopper-nya. Nah, di sini berarti kita jangan pakai lebar itu full. Justru di sini kita pakai W-nya itu fit. Kalau W-nya fit, berarti dia sesuai dengan isi kontennya. Kalau kontennya panjangnya segini, berarti cuma segini. Oke, seperti itu. Jadi, memang lebarnya itu menentukan isi konten. Kalau misalnya kita panjangin lagi, seperti ini, dia akan memanjang seperti ini. Oke, jadi kita keep it sebagai panjang dari kontennya. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian design, udah rapih di sebelah kanan ya. Nah, di sini jaraknya masih ngikut dari orang tuanya, yaitu 40. Harusnya dia jaraknya itu sedikit aja ya. Berarti kita perlu buat div lagi untuk kedua elemen tersebut. Nah, di sini kita kasih flex gap Y. Karena atas-bawah, berarti sekitar kita butuh 8 atau 10. Berarti kita pakai 2 aja dulu coba. Nah, di sini flex call. Oke, sehingga dia seperti ini. Lebih rapih ya. Dan kalau kita lihat di bagian inspect, dia belum begitu responsif. Seperti ini. Jadi, memang harus kita tingkatkan kembali nanti ke depannya. Terima kasih telah menonton!